Antisipasi gejolak sosial, itulah topik dialog kita pagi ini dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita masih bersama juru bicara dari Badan Intelijen Negara Tobin, Mas Owan Purwanto. Mas, seperti apa pola pendekatan persuasif yang sudah dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait dalam hal untuk menekan gejolak sosial yang kemungkinan terjadi? Ya, sebetulnya. Mas Owan, boleh diulangi? Ya, Mas Owan, maaf, kurang jelas suaranya, boleh diulangi, Mas? Oh, ya? Ya. Kita selalu melakukan rapat-rapat terbatas dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait. Kemudian juga kita lakukan upaya-upaya bersama dari kerjasama di lapangan, baik itu yang ada di daerah, di termasuk melibatkan Binda, Pemda, maupun juga dari TNI Polri, dari pusat sampai ke daerah. Dan upaya ini terus dilakukan dengan juga tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh agama, kemudian juga Ormas, OKP untuk bergerak ya, bersama-sama. Bagaimana mengajak masyarakat itu supaya tetap mengendalikan situasi, supaya gejolak-gejolak yang ada bisa kita cegah dan kita atasi bersama juga terkait dengan masalah yang menyangkut masalah sosial, masalah, khususnya masalah ekonomi, karena mengingat banyaknya mereka-mereka yang kebetulan tidak beruntung secara ekonomi akibat PHK maupun juga akibat perumahan dari karyawan. Dan ini semua kerjasama terus dilakukan dan kita juga melakukan patroli, patroli cyber untuk meneliti apa yang terjadi di dunia maya. Banyak juga berita hoax, berita hoax ini harus juga kita luruskan, kita juga counter, serta kita juga peringatkan bagi mereka yang melakukan, mengisi berita-berita yang tidak benar. Dan juga bagi mereka yang memang ada pelanggaran hukum, maka dilakukan penindakan secara hukum. Termasuk bagaimana BIN mendorong supaya dari kementerian lembaga ini koordinasinya terkait dengan pendataan? Karena kalau kita lihat gejolak yang ada di masyarakat yang saat ini dari kemarin-kemarin yang terjadi karena bantuan Bansos yang tidak tepat, tidak tepat sasaran. Apa yang dilakukan oleh BIN terkait dengan pendataan ini? Ya kita selalu mendorong Pemda itu untuk mengupdate data-data yang ada. Bagi mereka yang terjadi keresahan karena protes-protes datanya tidak benar ataupun juga salah sasaran, bahkan juga ada yang merasa kurang mampu tapi malah kebagian, orang yang kurang mampu ternyata kebagian. Semua ini akan ditampung untuk bisa diluruskan kembali. Andai kata datanya memang adanya sudah meninggal dan sebagainya ternyata masih ada. Ya tetap akan diproses supaya ini diluruskan. Oleh karena kerjasama hingga lini terbawah di RTRW hingga juga kelurahan, ini akan memberikan dampak yang positif bagi mereka-mereka yang ternyata salah sasaran ataupun juga mereka-mereka yang kebetulan tidak berhak menerima. Baik, kalau terkait dengan karena kita belum bisa menghubungi Kak Dispen atau Kak Puspen, rencana tindakan kontijensi apa saja sih Mas Swawan yang sudah disiapkan oleh TNI? Ya sebetulnya kerjasama dengan Kementerian Lembaga Termasik, TNI Polri, dan selalu ini kita lakukan karena di badan Indonesia Negara itu ada Komite Intelijen Pusat. Artinya mereka secara berkala itu melakukan rapat koordinasi antara intelijen terkait dan juga Kementerian Lembaga yang kebetulan juga punya hubungan. Dan ini semua adalah upaya meluluskan keadaan, andai kata ada persoalan-persoalan sosial atau dampak-dampak yang meresahkan, sehingga ini secepatnya bisa dilakukan antisipasi dan perbaikan. Dari TNI Polri juga selama ini bagus ya hubungan kedatangnya dengan badan Indonesia Negara, dan juga Kementerian Lembaga, Kementerian Lembaga, Kementerian Lembaga, Bukam ataupun juga BEMDA-BEMDA itu, itu semua selalu memberikan input. BNPB juga sama ya dengan kami, dan juga kami mengirimkan juga anggota untuk ikut membantu pergerakan dari BNPB di Gugus Bukas. Dari sana saling give and take mengenai perkembangan situasi yang ada, maupun juga kalau ada kesejaan-kesejaan sosial, sehingga secepatnya bisa dilakukan tindakan-tindakan kesejaan maupun juga bantuan-bantuan. Baik, artinya kalau TNI diperbantukan begitu, batasan-batasan bantuannya itu apa saja sudah, poin-poinnya sudah ada ya Mas Olamanya, seperti eskalasinya nanti seperti apa, aktornya siapa, lingkupnya seperti apa, limitnya juga, sampai kapan TNI ini akan diperbantukan. Karena kita belum dengar dari, kalau kemarin Pak Doni Monardo mengatakan bahwa kita kemungkinan Juni, Landai, dan Juli akan normal kembali, tapi kita belum mengerti yang dimaksud normal kembali itu apakah kehidupan sebelum COVID ini terjadi atau seperti apa. Limit-limitnya seperti apa perbantuan dari TNI ini Mas Olamanya? Ya dari TNI selama ini terus ya bergerak, karena memang kita terus berkoordinasi, mereka juga ada ATM berat seperti yang terjadi selama ini, itu juga sangat memberikan bantuan yang signifikan. Kemudian juga dari sisi pengamanan wilayah, juga Polri dan TNI kan saling juga bekerja sama. Kemudian juga bantuan TNI dalam bingkisan-bingkisan, ataupun juga APT juga ada ya. Ya berarti kan kita saling mengisi, mana yang kurang ya selama kita juga berkesempatan untuk bisa mengakses ke pabrik-pabrik, maupun juga mengakses ke perusahaan-perusahaan farmasi, baik maupun dalam maupun luar, ya sama-sama kita saling membantu. Akses untuk apa maksudnya Mas Oan? Bagaimana? Akses ke pabrik tadi maksudnya akses untuk apa? Akses kepada produsen obat misalnya, itu sangat penting ya. Karena akses ini kan kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan banyak juga yang juga tidak mampu memberikan pelayanan ataupun produksi karena kekurangan bahan baku misalnya. Ini menjadi persoalan. Apalagi juga kalau kita misalnya ke negara produsen, ternyata 30% banyak yang kosong juga karena alat-alat kesehatan maupun obat dan hal-hal yang semacamnya ternyata dibagi pesan oleh banyak negara, mengingat negara yang terkena hampir lebih dari 209 negara. Nah bagi yang kita punya akses, baik TNI, polri, maupun intelijen, maupun kementerian lain, nah ini saling membantu untuk bisa memberikan akses ini untuk bisa mendapatkan barang-barang yang diperlukan di masyarakat. Baik, Mas Soawan kita ke Maijen Sisriadi, Kapus PEN TNI. Selamat pagi Pak Sisriadi. Selamat pagi Mbak Nasiti, selamat pagi para pemerintah sekalian. Terima kasih telah bersama kami pagi ini Pak Sisriadi. Kemarin Anda mengatakan bahwa sebenarnya TNI itu belum yakin akan terjadi penurunan jangka pendek. Kemudian prediksi dari TNI sendiri kapan dan metode atau instrumen yang digunakan apa untuk menghitung ini? Saya kan tidak mengatakan belum yakin akan terjadi penurunan ya. Itu saya mengatakan bahwa data itu kan jangka pendek gitu. Jadi belum bisa digunakan secara pasti untuk mengatakan bahwa akan berhenti. Terus kedua kaitannya dengan kesiapan TNI ya. Jadi jangan salah dimengerti, TNI tidak memperkirakan adanya, tidak melihat adanya gejala akan terjadi kerusuhan. Tapi TNI selalu berpikir yang paling jelek. Nah dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak siap maka bisa terdadak gitu. Jadi kepenyiapan TNI untuk renggana kontingensi itu adalah tindakan antisipatif Mbak. Kemudian TNI kan memiliki sistem deteksi dini, tingkat dini. Jadi kalau gejala COVID seperti ini, pandemi ini tidak berhenti, kan bisa terjadi hal yang sangat buruk. Nah oleh karena itu, TNI sangat aktif melakukan deteksi dini dan cegah dini. Contoh tindakan cegah dini, TNI aktif berperan di lapangan. Bahkan ikut membahas pemerintah, mensukseskan program jaring pengamanan sosial. Mbak bisa lihat sendiri ya, masyarakat bisa melihat di lapangan. Karena para prajurit, baik di prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, di lapangan ikut membagi-bagi bantuan kepada masyarakat gitu ya. Itu dalam rangka cegah dini. Karena dengan program ini, maka kemungkinan terjadinya gejolak sosial bisa direndam. Jadi kita tidak menakut-nakutilah. Dan media jangan ikut nakut-nakuti. Karena memang tidak perlu ditakut-takuti dalam kondisi seperti sekarang, sebaiknya kita semua menyejukkan masyarakat gitu ya. TNI menyiapkan diri. Kalau terjadi. Jadi kalau ini antisipasi kan. Baik. Pak Sistri Adi, jaring pengaman. Kalau yang ada di depan mata kita sekarang, adanya gejolak sosial yang sudah terjadi itu karena adanya bansos, ada bantuan atau BLT yang tidak sampai tepat sasaran gitu. Apa yang dilakukan atau upaya apa saja yang dilakukan oleh TNI dengan lembaga terkait untuk pendataan ini menjadi PR besar selama ini. Tidak hanya masalah bencana saja. Tapi selama ini selalu pendataan ini menjadi PR. Apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu? Panglima TNI sudah mengeluarkan edaran ya kepada para kepala setarangkatan terkait hal membantu pengamanan jaring sosial ini. Jadi seluruh prajurit sudah diperintahkan untuk membantu aparat yang diperintahkan untuk melaksanakan itu, termasuk membantu pendataan. Karena kami memiliki para prajurit yang berada di lapangan, khususnya para bebinsa yang ada di tiap-tiap desa, itu sekarang berperan aktif, membantu menutup gap lah istilahnya begitu, itu menutup gap kekurang akuratan data. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih akurat pendataan masyarakat yang pantas untuk menerima bantuan sosial. Setelah dilakukan PSBB dan seperti kita tahu di Bekasi, kemudian di DKI Jakarta, PSBB ini sudah memasuki tahap kedua. Evaluasi dari TNI seperti apa selama ini, Pak Sisri Adi? Itu nanti bisa ditanyakan kepada pandem yang terlibat di daerah. Tapi apa pandem ini efektif? Cukup meredam pergerakan orang? Saya tidak punya informasi yang sedetail itu. Informasi yang sedetail itu tolong nanti bisa dikonfirmasi ke Kodam atau dengan Polda Jakarta. Baik, kalau gitu saya lempar dulu ke Mas Awan. Dari BIN pantauannya seperti apa, Mas? PSBB di Bekasi, di Jakarta sudah memasuki tahap kedua. Evaluasinya seperti apa? Kalau kita bicara sanksikan, tidak mungkin sekarang orang yang nekat pulang kampung ini kemudian langsung dipidanakan begitu. Meskipun itu akan berlaku menurut Menteri Perhubungan nanti setelah tanggal 7 Mei. Seperti apa pantauan dari BIN? Ya, kita tetap melakukan upaya-upaya pendekatan kepada mereka untuk diajak supaya tetap berdikipin dan tetap mematuhi ajakan dan hibuan dari pemerintah. Jadi mereka yang tetap melanggar memang ada sanksinya. Termasuk toko-toko yang masih buka kan ada dendanya juga ya, yang maksimal sampai 100 juta. Bagi yang mereka sudah, tapi itu melalui proses peringatan-peringatan gitu ya. Dan kita ingin supaya mereka juga tahu bahwa ini semua ada sanksi. Kalau aturan tanpa sanksi kan sama juga cuman menggantang asap. Dan kita ingat, selalu ingatkan kepada mereka bahwa kita tidak boleh egois bahwa dia merasa aman-aman saja. Sementara dia tidak tahu kalau dirinya itu ternyata membawa virus yang tidak kelihatan. Karena apa, ya termasuk orang yang tanpa di jalan misalnya. Seperti ini yang terus kita sampaikan kepada mereka termasuk antisipasi di dunia maya. Bagi mereka yang tetap melanggar ya, terpaksa kita jatuhi sanksi ya. Termasuk mereka misalnya melawan ketika diatur oleh petugas, ada sanksi hukum ketika itu dari perlawanan itu. Kemudian juga ketika mereka melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif ya, tetap ada satu sanksi termasuk sanksi yang ringan seperti push up, seperti dia suruh balik lagi sampai kepada sanksi-sanksi yang lebih berat. Ini semua adalah upaya bersama kita, supaya PSBB bukan hanya sebuah slogan. Kita tidak ingin PSBB hanya sebuah kebijakan-kebijakan tanpa ada suatu kepatuhan. Dan kalau demikian nanti bisa diperpanjang waktunya malah makin tidak selesai-selesai. Oleh karena, kalau kita ingin memotong mata rantai ini, ya secepatnya kita juga patuhi semua protokol yang ada. Kita harus belajar juga dari negara-negara yang sukses menekan angkanya itu. Seperti Korea, itu karena dia menisipkan disiplin ketat. Tapi juga kita menilai negara yang kebobolan ya, seperti, maaf, Itali, ada eksodus dari utara ke selatan. Pandemi tadinya di utara. Mereka rame-rame berbondong-bondong ke selatan. Nah akhirnya utara dan selatan kena semua. Nah inilah sebabnya maka pergerakan di wilayah kita, di Bekati, di Depok, di Bokor, di Tangeram, maupun di berbagai wilayah lain di Indonesia adalah tujuannya untuk menghalangi adanya persebaran dari pergerakan-pergerakan dan eksodus masa. Dan kalau ini dipatuhi ya, insya Allah yang enak juga kita semua, tapi aneh-aneh di setiap utara tetap akan ada dikenakan sanksi. Baik dari sanksi yang ringan hingga yang berat. Jika intervensi ditingkatkan, kemudian masyarakat juga disiplin untuk melakukan PSBB ini, menaati peraturan, begitu apakah Ande juga satu suara dengan Pak Doni kemarin yang menyatakan bahwa Juli akan turun, akan kembali ke normal. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita masih punya satu segmen. Mas Wawan, Pak Sisri Adi, kita kembali usai jidah berikut. Tetap lapso.